Oke, aturannya sudah jelas, kalian tidak boleh ke pantry, kalian tidak boleh ke utensil room Kalian harus memasak menggunakan utensil yang kalian dapatkan Dan juga protein, dan juga sayur-sayuran yang kalian telah dapatkan di batch kalian masing-masing Kalian siap? Ya, Chef! You know the game? Sa- Baru dapat Chef Jacket, malah masuk pressure test, gara-garanya ayamnya kurang matang dikit Radeh, tapi ya mau gimana lagi, aku bakal berusaha lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan yang sama Di bench sudah ada kain panjang banget yang ngeluntupin bench Terus aku sudah firasat, ini bakalan challenge yang susah Dan pasti ada sesuatu yang aneh yang ditutupin sama kain Ini challenge apa lagi? Kok ada kain sampai nutupin meja berapa banyak gitu? Oke, Nindi, Faiz, Audrey, Jerry, top 4 di challenge sebelumnya Challenge aneh kacabai, hasil apakah baik? Yes, ada yang baik, ada yang kurang Tapi dari awal kami sudah beritahu dengan Chef Jacket yang kalian kenakan Ekspektasi kami pun akan jauh lebih tinggi Dan tanggung jawab yang kalian bawa juga jauh lebih besar Dan yang sudah pasti Can you guys do better? Yes, dan that is why kalian berempat sekarang harus berjuang lagi Dan membuat hidangan yang jauh lebih baik lagi di pressure test Pressure test kali ini jauh berbeda, biasanya kita pakai baju hitam dan sekarang pakai Chef Jacket Karena itulah saya nggak terlalu merasa kok ini adalah pressure test Oke, di pressure test ini kalian mempunyai kesempatan lagi untuk menunjukkan kelayakan kalian di galeri dan kelayakan kalian menggunakan Chef Jacket dengan logo Master Chef di dada kalian Di challenge hari ini kalian bisa lihat di belakang kalian ada empat bench yang sudah ditutupi oleh kain dan ini akan menjadi tantangan kalian hari ini Di challenge sebelumnya mistery boxnya itu super jumbo Sekarang itu benchnya yang panjang terus ditutupi oleh kain itu panjang banget Ini tuh mau challenge apa sih? Oke, tantangan kali ini Kalian hanya akan memasak Dengan bahan yang ada di bench kalian Dan juga utensil Or kitchen Gadgets yang ada di bench kalian Dengan kata lain Kalian tidak boleh ke pantry Dan juga utensil room Jelas? Ya, Chef Kita akan menentukan siapa akan mendapat bench yang mana Karena isi dari masing-masing bench tersebut berbeda Kita akan lakukan melalui undian Diundi lagi, diundi lagi Semoga aja keberuntungan ada di tangan aku Dan di depan ada pisau dan aku yakin ini pasti untuk undian Di depan kalian sudah ada enam pisau Dan kalian akan satu persatu mengambilnya Untuk menentukan bench kalian Silahkan, dimulai dari nindi Orang pertama yang ngambil undian ke depan Harusnya aku cukup beruntung Karena masih banyak pilihan yang aku bisa dapatkan Empat Empat Aku dapat nomor empat Bench aku paling belakang Ya, aku berharap nomor empat bisa bawa keberuntungan buat aku Fais Next, Fais Aku berharap ketika aku ngambil undian Aku dapat nomor yang terbaik buat aku Dan ternyata Satu, Chef Nomor satu Audrey, silahkan Nomor tiga Tiga Baru tahu nih, dapat bench nomor tiga Ya, semoga aja bahannya itu familiar sama aku Dan alat-alatnya mencukupi Jerry, silahkan Oke, Jerry Kosong Bench yang tersisa adalah Bench nomor Dua Kamu mau ambil dua itu Bench nomor dua Atau Mau ambil Nomor Dari mereka Silahkan Jerry dapat kesempatan buat menukar Bench yang dia dapatkan Dan aku berharap jangan benchku Meskipun aku gak tau isinya Tapi aku gak feeling deh Angka dua itu Benchnya bagus Dua aja, Chef Dua aja Ya udah, silahkan Ya, semoga jadi isi dari bench dua gak ada yang aneh-aneh Oke, kalian berempat Silahkan ke bench kalian masing-masing Oke, aturannya sudah jelas Kalian tidak boleh ke pantry Kalian tidak boleh ke utensil room Kalian harus memasak Menggunakan utensil yang kalian dapatkan Dan juga protein Dan juga sayur-sayuran Yang kalian telah dapatkan di bench kalian masing-masing Kalian siap? Ya, Chef You know the game Satu Dua Tiga Silahkan dibuka Ternyata ada tuna Ada tripang Ada cauliflower Ada bumbu-bumbu Asia Dan lain-lain Akhirnya aku buka bench aku Ternyata isinya itu ada short rib Sama squid Aku tuh jarang banget ngolah ketua makanan ini Apalagi short rib Baru tiga lari aku ngolahnya Ternyata di dalam kain itu sudah ada utensil Tapi pilihan utensilnya itu minim banget Ya, semoga bahan-bahan yang ada bisa melengkapi Itu adalah bahan-bahan Dan juga perlantan yang kalian harus utilize Di challenge ini Dan seperti di challenge sebelumnya The same thing Kalian sudah pernah melakukannya Pas melihat bahan-bahannya Saya langsung fokus ke protein Di situ ada sirloin stick Dan juga octopus Tapi kok sirloin sticknya kelihatan agak beda ya You know the game You know the rules Yes? Ya Waktu kalian Di challenge ini 45 menit Dimulai dari Sekarang Tantangan random bench Menjadi kesempatan terakhir Untuk kontestan mempertahankan posisi top 4 Menurut saya challenge kali ini tuh benar-benar rumit Karena ingridiannya sendiri Banyak yang gak familiar Dan juga waktunya cuma 45 menit Protein yang aku dapetin ada tuna Dan juga tripang Tapi aku lebih pilih tuna Karena aku gak tau masak tripang ini kayak gimana Ya ampun Ini ada bumbu Aneh banget Bentuknya kayak petis Tapi rasanya ya ampun Asinnya Udah kalah-kalah ikan asin Ditambahin garam Parah maunya asin banget Aku dapet utensinya Saya coba presto Ada saucepan Terus ada bowl Piring buat plating Ada saringan Sama pan grill Oh ya sama chopper Sama pisau Terus dapet Spatula Ice tong Alat-alatnya sih Kurang ini aja sih Kurang saucepannya lagi Kalau aku Di roh kedua ini Ini saya dapet saucepan satu Terus pan Sama ada grill pan Dan so far sih Ini cocok ya Sama ide masakan saya Cuma ada kayak beberapa Alat aja yang kayak saya pengen Kayak blender Dan ternyata gak ada Tapi masih bisa diakalin sih Jadi di bench aku ini Aku dapet ada mixing bowl Gak banyak Ada saute pan Ada saucepan Ada stock pot Terus ada Alat penggiling mie Sama ada presto Cuma prestonya gak bakal aku pake Karena aku mau bikin pasta Jadi si Short lipnya gak bakal aku pake Aku cuma pake squid Sekarang aku dapet alat-alatnya Ada Walk Bowl Terus ada satu juga Saucepan Saucepot Selesaiannya bowl Alat-alatnya gak akan aku pake Kayaknya Walk sih Kali ini Aku bingung sebenernya Step-step apa aja Yang harus aku lakuin Tapi yang jelas Pertama kali Aku masak kus-kusnya Kemudian aku pensir tunanya Aku bikin meat fixable Kemudian aku bikin saucenya Awalnya sih aku mau bikin ravioli Tapi salat keringnya itu cuma ada sedikit Aku takut gagal Jadi yaudah aku bikin pasta aja Dengan peralatan yang ada Dan bahan yang ada Sedikit kebingungan Dan agak ragu sedikit Cuma aku tadi lihat ada tepung semolina Sama all purpose Terus ada olive oil sama eggs Jadi aku memutuskan untuk membuat pasta Dan semoga aja Pastaku ini bisa Jadi enak banget Dan gak kalah sama yang lain Waktunya cuma 45 menit Semoga aja cukup Aku harus speed up tanganku Dan kinerja aku Supaya Makanannya bisa jadi sempurna Dengan waktu yang cuma 45 menit Udah gitu bahannya juga Gak terlalu familiar ya Banyak bahan-bahan aneh Kayak rubah Terus ada gurita Yang jarang banget Biasa kita pake Untuk proteinnya Kayaknya saya mau pilih Sedolain stick Yang di dry edge itu ya Sama untuk sausnya Mau pake rubah Sama sekarang Saya juga lagi nge-back Si parsnip Hal pertama yang aku lakuin Aku langsung Resto bebeknya Karena waktunya cuma 45 menit Lalu aku Bikin milletnya Dan Habis itu Aku langsung nge-boil Brussels sproutnya Oke guys Waktu kalian sudah berjalan 15 menit So tinggal 30 menit sekarang ya Pergunakan dengan baik It's all about you Waktu sudah berjalan 15 menit Dan adonanku baru selesai Aku buru-buru resting Taruh di bawah oven Kemudian aku potong-potong Aromatik dan juga jamur Jadi ini Ini itu sebenarnya Mereka sudah pernah mengalami Jalan ini ya Sudah melewati Sudah pernah membuat Dimana mix and match Ingredients Mereka tidak bisa ke pantry Atau detention room Oh yes Bedanya disini Inilah pressure test pertama mereka Dengan menggunakan chef jacket Master chef Indonesia Iya sangat disayangkan ya Empat orang dengan Chef jacket Dan empat-empat yang Masuk pressure test Disini juga Kita akan mengetes Mereka kembali Dan kita lihat Siapa yang akan pulang Yap Jangan lupa untuk mengekodakan Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Mereka kemudian Mereka kemudian Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!